Intro Assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau memasak kentang haspron ya, bahannya hanya simple teman-teman, ini kentang yang sudah aku kukus ya dan kemudian ada satu telur ayam, oke sekarang kita buat ya kita paru dulu kentangnya ya teman-teman ini membuat kentang haspron itu gak usah dikukur dulu, tapi saya disini saya kukur dulu, supaya apa? supaya saya tidak usah memerasnya dan nanti hasilnya juga sama enak kok teman-teman kalau gak percaya silahkan coba aja ya nah jadinya seperti ini teman-teman, ini ini ngukusnya tadi gak terlalu mateng dulu ya, jadi di parut masih bisa ya, jadi gak terlalu lembek ya teman-teman, sekarang kita tambahkan tepung maisinnya ya atau tepung jagung ini ya, 5 sendok ya 5 sendok ingat 5 sendok kemudian ada garam 1 sendok tah ya kemudian kemudian 3 putih bawang putih dan 3 putih bawang merah ya yang sudah aku tinjang kemudian ada lada kuna ini merknya ya teman-teman lada kua white paper ini dikira-kira 1 sendok tah oke teman-teman bagi anda yang suka agak pedas silahkan ditambah sendiri ya kita aduk ya kemudian tambahkan telurnya ya teman-teman selamat menikmati dan jika teman-teman rasanya ingin lebih kurih nikmat bisa ditambahkan dengan penyedap rasa ya aku tambahin sekitar 1 sendok tah ya oke sekarang kita aduk dan kita bentuk sesuai selera ya kemudian nanti kita goreng nah biar tidak terkena tangan ya teman-teman ini aku menggunakan sarung tangan ya ini sarung tangan khusus buat masak loh ya bukan campur-campur tapi warnanya aja biru ya sekarang kita uleni ya teman-teman itu sudah ada perindil-perindilnya ini kalau teman-teman suka agak lembek bisa ditambahkan air sedikit tapi kalau teman-teman suka yang agak kasar bisa ditambahkan tepung yang sedikit tapi kalau saya begini aja ini sudah pas soalnya sudah saya sudah pernah mencoba teman-teman oke sekarang kita cepat ya oke segini ya oke raksana segini ya teman-teman oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow teman-teman jadi 9 buah ya karena ini kecil mungkin kalau semua besarnya sama mungkin cuma jadi 6 ya ya udah gak apa-apa ini didiamkan selama 20 menit dulu ya teman-teman kemudian kita goreng oke gampang kan karena udah agak memboning kemudian kita balik ya wow kalunya harum banget teman-teman jangan terkesa-kesa dibalik ya teman-teman biar agak matang dulu baru kemudian dibalik wow namanya ini kentang khas brown enak banget simpel cara membuatnya tapi rasa luar biasa teman-teman kalian jika tidak mencoba orgilo silahkan coba ya sekarang kita balik ya nah teman-teman udah matang sekarang kita angkat ya wow hampir kotong kalau lama-lama oke kita angkat ya kentang khas brown buatan uniarum silahkan dicontoh ya di rumah masing-masing dan ini pastinya anak anda suka ya makan seperti ini nah daripada beli mendingan kita membuat sendiri dengan membuat sendiri kita itu bikin happy loh bener aku tuh dulu nggak bisa masak teman-teman tapi sekarang udah bisa masak aku seneng banget nah yuk dicoba ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di share dulu ya teman-teman teman-teman sekarang kita makan ya ini dengan saus sambal enak banget teman-teman sweet chili sauce kita makan ya nah masih sekelan teman-teman di jamin nikmat ayo siapa yang mau makan bersama uniarum silahkan kesini gratis terima kasih ok 説 bagiannya bagiannya ok Nikmat banget teman-teman, so well